Hai semangat pagi para sales Indonesia kembali lagi di channelnya Coach Antonius Arief Halo bersama saya Michael ya dan Coach Antonius Arief ini di bidang sales ini bener-bener sudah banyak ini ya sudah banyak prestasinya juga dan juga di channel ini juga sudah banyak tips dan triks gimana kita menjadi sales yang ini ya jadi sales yang bisa kompeten yang ahli gitu kan yang expert nah sales yang expert itu seperti apa kalian bisa lihat semua di video-video sebelumnya dan untuk kelanjutannya channel ini ada baiknya juga selain gratis ya kalian like dan subscribe channelnya dan juga nyalakan loncengnya karena sekarang kita enggak terlalu banyak yang upload video itu itu tadi kita juga bukan untuk kita ya ini untuk kalian juga kita juga banyak nambah banyak gadget baru dan jangan lupa untuk nonton iklannya iklannya ditonton yang pasti karena sponsor itu yang bantu kita ya bener-bener kalau ditonton aja dari sponsor memang nomor satu ya pasti pasti sudah bener-bener nah channelnya Coach Antonius Arief banyak membahas mengenai marketing ya untuk marketing selling kemudian motivasi untuk para sales mudah inspirasi dan yang bit yang paling kerennya lagi kalian bisa bertanya apapun dikomen dikomen bawah kan bertanya kita akan menjawab bahkan video kita sebetulnya menjawab pertanyaan dari ini ya pertanyaan-pertanyaan dari dari para komentator kita dan yang menjawab adalah saya sendiri ya jawab adalah Coach Antonius sendiri ya saya sendiri kadang cuman ngelike doang oke makasih kan gitu koma hai 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 Jadi gini Coach, kalau untuk hari ini Coach Gimana topiknya? Jadi kalau untuk hari ini topiknya itu kan Kalau kita kalau di zaman sebelumnya normal ini kan hampir sama ya Iya semua sama, cari jual sama, proses sama Kalau kita mau jualan ini yang paling penting sekarang kan arahnya ke corporate Coach Betul ke corporate Nah kalau ke corporate itu kan kita masukin Kita telepon dulu nih ya Telepon, proses normal kalau customer call kita telepon gitu kan Sebelum resepsionis biasanya robot dulu gitu kan Ya betul Operator dulu gitu Selamat datang di PT ini gitu kan Nanti tekan satu untuk ini Tekan kadang nggak ada tekan berapa buat operator kadang nggak ada gitu Jadi kosong Jadi kita kalau sudah ketemu situ Kita ketemu bagian siapa yang kita mau temuin Baru kita dapat kontaknya normalnya seperti itu Coach ya Ya betul Nah sampai kita sampai satu tahap kita bisa ceritanya perusahaan kita dan sebagaimana Nah yang paling penting satu Coach Ya Gimana kalau misalnya kita sudah ketemu orangnya ya Ya Sehingga PIC yang person in charge yang bisa kita ajak appointment atau segala macam Gini aja deh Kirim penawaran dulu Nah itu gimana tuh Coach Kitanya kan kadang kalau kirim penawaran dulu gitu kan Atau Kalau kita kirim penawaran dulu kita belum kenal juga gitu kan perusahaannya pengennya seperti apa Kita belum tahu bener-bener nitsnya mereka Jadi agak parno juga ngirim kayak gitu Coach Seperti apa itu Coach Oke jadi ini gambaran yang sudah saya praktekan sejak dari awal jadi latar belakang sales sampai ke dunia sekarang sebagai dalam dunia training ya dalam dunia training dan seperti beberapa informasi juga saya banyak banget membaca beberapa komen yang menganggap saya cuma tahu teori doang gitu ya Wah aduh pada Coach Arif ini 3 tahun berturut-turut top marketer lho of the year Ya top achiever Ya top achiever Terus kemudian juga pernah masuk majalah SWAS sebagai marketer tahun 2006 The best of the best dari dunia penjualan Nah di tahun 2006 Bahkan bukan produk yang mudah jual Bukan Bukan Mesti kalau produk mudah jual gitu kan Ya produknya sangat sulit dan itu adalah yang pegang produk itu sudah ganti beberapa kali dan tidak pernah bisa jual dan kemudian baru digantikan oleh saya Nah gini saya kasih gambaran ini berdasarkan pengalaman saya dan kemudian saya belajar dengan pakar-pakar dunia dan kemudian saya terapkan dan apapun yang saya omongin disini adalah semua hal yang sudah pernah kita praktekan Jadi kalau kita nggak pernah praktekan mohon maaf kami nggak akan pernah sharing Karena kami sadar bahwa ini bisa saja itu cuma istilahnya BS ya Nah BS doang nah kami hanya men-sharingkan sesuatu yang memang sudah kami buktikan dan sudah kami jalanin Kalau orang-orang biasanya kadang copas doang gitu Coba copas doang Nah ini beda kita benar-benar share teknik yang sudah work gitu dari kita Nah gini saya coba cerita sebelum masuk ke pertanyaannya Michael tadi ya Jadi sebenarnya gini ketika kita masuk ke dalam sebuah corporate Ketika masuk ke dalam corporate kita harusnya dari awal ini dalam konteks kalau kita bisnisnya adalah main berkaitan dengan B2B Oke Atau kita masuk ke dunia corporate kecuali kalau kita ke dunia rumah tangga itu relatif lebih beda Apalagi customer good gitu beda lagi ya Betul betul kalau ke dunia corporate consumer good juga bisa tapi tergantung kalau masuknya kalau ke produknya FMCG gitu ya Nah betul Ke Horeca kayak gitu ya Itu mungkin Karena apa? Karena di dalam perusahaan yang pengambil keputusan bukan satu orang Yes Ya yang kita sebut namanya stakeholder Bahasanya gitu ya stakeholder adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia perusahaan itu Nah Hai teman-teman kita ada channel baru nih channelnya Coach Arief mengenai NLP Untuk teman-teman yang penasaran NLP itu apa dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari Jangan lupa di subscribe ya di channel NLP Leadership Indonesia Thank you Saya mau coba membantu teman-teman ini adalah salah satu teknik yang dikembangkan oleh salah satu pakar dunia penjualan yaitu adalah Jeblom Oke Dia menggunakan metode yang namanya basic Basic B-A-S-I-C Kalau di Indonesia ini dasar Dasar Tapi kalau ini singkatan Singkatan Apa itu Coach? Nah jadi ketika kita mau masuk ke corporate kita harus sudah punya dulu di kepala Udah punya pemetaan jadi stakeholder mapping udah pemetaan di kepala Yang pertama B adalah dari kependekan dari B itu adalah kependekan dari buyer Berarti dari awal kita harus sudah tentukan siapa yang menjadi buyer-nya Tugas kita sebelum nanti meeting ketika melakukan presentasi solusi kita harus sudah tahu buyer-nya siapa Hmm Persepsi kita adalah purchasing sometime jadi buyer Yes betul Apakah benar? Belum tentu Gitu ya bisa juga direktur finance bisa macam-macam Buyer Yang kedua Nah kebanyakan orang-orang sales kebanyakan suka datang bypass langsung ke direktur Hmm betul Dengan asumsi buyer bisa mengambil keputusan untuk membeli Saya jawab tidak 100% benar Kenapa? Karena buyer kadang-kadang gak mau pusing dia lempar ke bawahnya Mungkin kadang direkturnya gak tahu kebutuhannya Makanya gak tahu Sebetulnya lapangannya kebutuhannya apa Betul Ya lu beli yang lu butuh deh gitu Jadi kayak gitu Betul Karena ketika perusahaan makin besar Base yang paling atas gak pernah tahu problemnya apa Pokoknya gak pernah mencapai impian gak mencapai target dan sebagainya Problemnya bukan di dia Salah-salah produk kita gak penting nanti Nah kalau dulu waktu zaman saya masih awal-awal jadi sales Saya cuma berpikir waktu itu adalah ketika deketin yang atas Ada pembelajar yang mengatakan hormatilah orang yang levelnya lebih rendah Jadi saya pikir tadi dulu asumsinya adalah Kalau kita deketin orang yang level lebih rendah dengan alasan supaya tidak di bypass Hmm Supaya ketika naik atas Ya kita naik atas Kita tetap di respect sama yang bawah Karena dari bawah Dulu asumsinya itu Ternyata Ternyata itu salah Kenapa? Karena sebenarnya ada konsep yang digunakan yang tadi dengan basic tadi Jadi B adalah buyer Jadi kalau kita loncat ke buyer Ya bener tadi kata Michael Belum tentu dia tahu problemnya apa Yes Ya Yang kedua adalah amplify Amplifier Amplifier artinya orang yang mendengung-dengungkan bahwa seakan-akan ini Bener-bener kayaknya butuh banget Jadi justru yang harus kita deketin adalah si amplifier Michael Amplifier adalah orang yang memang mengalami pain Orang yang mengalami masalah Orang yang mengalami sebuah apa ya Tantangan dalam pekerjaannya yang tidak bisa diselesaikan Dan amplifier itulah yang harusnya kita deketin Mungkin contohnya kalau misalnya perusahaannya pakai pengiriman gitu ya Mobilnya ya Betul Nah mobilnya jadi nggak maksimal di lapangan harus ganti Nah bos kan belum tentu ngerti ini Nah kalau kayak pertanyaan kayak gitu Kalau pengiriman berarti kita bicara ya Kalau pengiriman ada dua orang nih Yang menjadi amplifier Hmm Bisa saja si sales yang barangnya nggak kekirim Betul Amplifier Jadi barangnya harusnya kirim besok lagi Besok lagi Besok lagi Atau yang kedua adalah Si orang yang bagian pengiriman Yang diomel-omelin Orang udang, orang pengiriman gitu ya Jadi penyakitnya kan ada dua tuh Yes Jadi artinya dua-duanya tuh amplifier Oke ya Jadi kalau kita deketin langsung buyer-nya Akan efek kagak Karena buyer Nggak tahu Mode-nya dia Mungkin dia tahu Tapi mode-nya kepala dia adalah hemat Hemat Betul sekali Ya nggak Padahal kalau dihitung secara kos Malah jauh lebih rugi ya Lebih rumit Dan malah ruginya apa? Opportunity Berkesempatannya Profit yang dia nggak dapat sama sekali Jadi salah kalau deketin buyer Karena buyer yang penting Alah mahal Alah mahal Alah gosah kan gitu loh Yes Dapat ya amplifier Berikut S S adalah seeker Nggak keren superman kusat Oh bukan Ini penggemar superman ya Jadi S itu adalah seeker Seeker Adalah orang yang mencari informasi Bisa saja orang tersebut Adalah yang bagian telepon Yang menanyakan kebutuhan Biasanya kalau di corporate Bisa jadi seeker itu adalah si purchasing Hmm Kalau dalam konteks Produknya FMCG Food Manufacturer Consumer Good ya Karena biasanya laporannya ke dia semua ya Semua laporan ke dia Oh butuh ini Butuh ini Butuh dia punya listnya Betul Atau kalau kita bicara Itu adalah koki Berarti seeker nya Eh bukan Dia pasti akan lempar juga ke purchasing Hmm Dapat ya Jadi kalau kita masukin barang Ke Kayak Apa ya Hypermart Hypermart gitu Berarti ke merchandising Yes Jadi tergantung Seeker nih Untuk cara informasi Kalau perusahaan training kita Berarti seeker nya adalah HRD HRD Kayak gitu ya Nanti HRD lemparnya ke purchasing Ujung-ujungnya sama gitu ya Yes Nah berikut S Ya jadi kalau ditanya Apakah seeker itu perlu Didekmenin apa Ditempelin terus-menerus Enggak Yang ditempelin banget terus Tusan Sebenernya juga bukan buyer Tapi yang perlu dikerjakan adalah Amplifier nya Yang dia akan menggaung-gaungkan problemnya Yang tiap hari ngeluh akhirnya Betul Nah Keluhan yang mereka itu Kita ambil Dan keluhan itu Yang akan kita sampaikan nanti Suatu saat kemana Bisa ke buyer Dan ada satu lagi Yang belum saya bahas Nah Apa berikutnya ya Oke I I adalah influencer Oh Nah Kalau kita paling gampang Mungkin gini kali Mike Saya coba Ini sekalian ya Influencer ngomong Instagram deh Yes Betul Influencer Instagram fungsi apa sih Mike Ya Menginfluence orang Untuk menyukai sesuatu Membeli sesuatu Nah Apapun itu gitu Apapun itu Yes Pertanyaannya Bisa gak influencer itu Itu adalah orang yang buruk Buruk artinya Orang yang gak suka sama produk itu Bisa jadi Bisa jadi ya Bisa jadi ya Bisa jadi Influencer bisa dua arti dong Yes Yang satu artinya influencer yang bisa mempengaruhi Eh sebenarnya Maksudnya memang mempengaruhi Yes Satu bisa membuat orang jadi mau beli Atau satu malah menjadi memusuhi anda Benar Malah bikin produknya seolah-olah Padahal bagus jadi jelek Betul Bahkan kita tahu ya Yang sekarang lagi rame-rame Kayak dulu kan ada pembicaraan Soal trainer produk apa Bahkan saya juga Salah satunya produk Produk Apple Ipod 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 itu kan sempat juga sempat problem kan Yes Nah itu justru malah ada satu orang Yang bukan stakeholder di corporate Yang malah jelek-jelekin Dan malah produknya jadi Kontraproduktif Karena problem baterai kan Hmm Nah jadi artinya sebenarnya Influencer itu ada dua sisi Jadi artinya Di corporate kita Stakeholder mappingnya Harus tentukan Influencer ini adalah Mana yang oke banget sama kita Mana yang tidak oke sama kita Hmm Yang tidak oke Minimal Garis bawahi Kotakin Adalah Minimal gak ganggu kita Oke Jadi dikotakin dulu ya Jangan sampai ganggu gitu ya Kalau dia sampai ganggu Berarti kan kemungkinan closingnya kecil Yes Amplifiernya jadi percuma juga Amplifiernya percuma Kan gitu ya Karena bisa aja sih amplifier yang ngomong-ngomong Si influencernya bilang Lah Itu kan bisa lah Lu tinggal panggil aja lah Selesai Nah betul Selesai tuh Selesai bubar 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 Kelar gitu kan Gak bakal ditelpon lagi Udah lah gak usah Pake gitu-gituan lah Yang ini aja bisa kok Udah 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 ya Ya cukup selesai Bubar Udah ya dapet ya Nah terakhir Terakhir adalah C Ya C nya apa ini kotor C nya C nya ya C Itu adalah coaching Coach Oke Coaches gitu ya Jadi maksudnya adalah Kita di dalam sebuah corporate Ketika masuk Kita perlu ada orang Yang memberikan informasi kepada kita Yang bisa ngebimbing Kita harus masuk kemana Ngelewat mana Pintu masuk mana Ketemuin siapa Pengaruhi siapa Bagaimana caranya mempengaruhi influencer yang bad Bagaimana cara ngedeketin si buyer Bagaimana caranya Kita tahu hot button nya amplifier Nah itu Itu adalah coach Jadi termasuk kita harus building rapor sama yang C tadi ini ya C Ini menarik sih Ini menarik Kadang-kadang ketika kita masuk ke corporate Kadang-kadang kita gak tau siapa C nya Nah itu Coach Bener gak? Bener Nah tugas kita memang saya kasih gambar Ini gak mudah Tapi bukan berarti gak mungkin Dan kadang-kadang sometimes Posisi C itu adalah posisi tinggi loh sebenernya Nah itu Coach Tapi posisi yang tinggi B mungkin gak B itu adalah C Bisa Buyer adalah Coach Bisa loh Bisa jadi Cuma karena dia mau supaya bawahnya Untuk melakukan Betul ya Jadi buat kita ketika masuk ke corporate Tentukan dulu Basic nya dulu Buyer Amplifier Ya Seeker Mungkin Seeker nya bisa jadi gak ada kan Yes Influencer Dan terakhirnya Coach yang bisa ngasih Coach nya Nah pertanyaan Michael tadi yang menarik Tolong dong kirimkan proposal Nah itu Coach Iya kan? Kirimkan proposal Itu dikirimkan apa enggak? Tidak 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 perlu dikirim Nah ini menarik Dikirim tapi kirimnya bukan proposal Tapi informasi mengenai perusahaan Oh company profile nya berarti ya Kenapa? Nah ini menarik Biasanya Ini kalau kita ngomong dari konsep penjualan ya Michael Konsep penjualan Kalau ketika kita konsep penjualan Ada konsep yang namanya Ada sankaran Tidak Tidak Turun Tidak